Dan berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana, untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai saat berbicara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi, misi kami. Tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada tujuh. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kolor Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventif medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan, pengembangan. Yang keempat, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global, dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlangsungan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global dan juga di sini untuk dapat menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan juga manajemen sungai dan mengoptimalkan waduk, kanal, pompa, serta taman dan hutan kota. Yang keenam, mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab kesetaraan sosial profesional yang terampil, praktis, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi Samudera Biru dan strategi bioekonomi sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, program unggulan kami adalah Jakarta Kuaman karena indah adab rakyatnya. Kemudian tema bahasan hari ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global berkeadilan. Tanpa adab, maka keadilan itu tidak ada. Oleh sebab itu, nomor kami, nomor dua, manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, untuk memwujudkan keadilan sosial, kita perlu menanamkan adab sebagai fondasi untuk menuju kepada kota global yang sejati. Kami tutup dengan pantun, naik bajai, muter senayan. Lihat ondel-ondel joget beriringan. Kunci utamanya adalah Jakarta Kuaman. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut dua. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga.